Pemirsa Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jambi melakukan pemetaan wilayah Jambi mengenai wilayah yang rawan peredaran narkotika dan tingginya penggunaan di masyarakat. Peredaran narkotika di wilayah Provinsi Jambi masih menjadi tantangan untuk BNN Provinsi Jambi untuk memerantas peredaran dan jaringan narkotika yang masih berkeliaran di sekitar Provinsi Jambi. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Poh Wisnu Handoka menyebutkan bahwa BNN Provinsi Jambi telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang masih tinggi peredaran narkotika di wilayah Jambi. Dari hasil pemetaan, dirinya menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Sarulagun dan wilayah Kabupaten Bungo masih menjadi wilayah yang rawan peredaran narkotikanya. Untuk kerawanan narkotika, ranking 1 ditutupi oleh Kabupaten Sarulagun. Ranking 2 Kabupaten Bungo, ranking 3 Kota Jambi, ranking 4 Moro Jambi, dan ranking 5 Kabupaten Gerinci. Itu berdasarkan lokus gelipti atau tempat kejadian perkara. Maksudnya ke tempat kejadian kasus narkotika.